Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang paling basic tentang trading, mengenai kontrak perdagangan. Sekali lagi, sahabat trader semuanya, di episode kali ini, kita akan belajar mengenai materi basic tentang trading, yaitu tentang kontrak perdagangan. Jika sahabat trader semuanya melakukan trading, baik itu di aplikasi MT4 ataupun MT5, maka tentu kita akan mendapati yang namanya keterangan saldo, ekuitas, margin, margin bebas, ataupun margin level. Oke, sekali lagi, kalau kita trading menggunakan baik itu aplikasi MT4 ataupun MT5, maka tentu kita akan mendapati yang namanya saldo, ekuitas, margin, margin bebas, ataupun margin level. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas kelima topik ini, sehingga sahabat trader semuanya paham apa itu saldo, apa itu ekuitas, apa itu margin, apa itu margin bebas, kemudian apa itu margin level. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu saldo. Nah, saldo itu merupakan dana yang kita depositkan ke broker. Sekali lagi, saldo itu merupakan dana yang kita depositkan ke broker. Jadi, ketika kita mau trading, maka tentunya kan kita harus deposit terlebih dahulu ke broker, menyetorkan sejumlah dana yang kita miliki kepada broker. Nah, itu disebut dengan saldo. Kalau kita deposit 100 dolar, maka di aplikasi MT4 ataupun MT5, saldo di akun kita harus ada 100 dolar. Nah, itu yang disebut dengan saldo. Sekali lagi, saldo merupakan uang yang sahabat trader semuanya depositkan ke broker. Jika sahabat trader semuanya memiliki uang 1.400.000, oke, kemudian nilai tukar USD dengan rupiah 1 dolar sama dengan 14.000, maka keterangan saldo kita totalnya ada 100 dolar. Sebab 1 USD sama dengan 14.000, oke. Sangat jelas, saldo sekali lagi merupakan dana yang kita storekan ke broker. Kemudian, kedua yaitu ekuitas ataupun equity. Nah, di sini nilai equity kita 23,19, oke. Nah, ekuitas ini diperoleh dari saldo ditambah ataupun dikurangi dengan posisi yang sedang kita buka. Baik itu sedang dalam kondisi minus ataupun sedang dalam kondisi profit. Oke, ini coba kita hitung. Kita buka kalkulator. Oke, dimana saldo kita sebesar 5,07, oke. Karena posisi kita profit di sini maka ditambah. Ditambah dengan 18,12. Maka hasilnya 23,19. Nah, ini disebut dengan ekuitas. Ekuitas merupakan hasil dari saldo ditambah ataupun dikurangi dengan posisi yang sedang kita buka. Baik itu dalam kondisi profit ataupun dalam kondisi yang minus. Kemudian kita bahas yang margin bebas terlebih dahulu. Nah, margin bebas ini merupakan hasil dari saldo dikurangi dengan margin, kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan posisi yang sedang kita buka. Dimana di sini nilai margin bebas kita ataupun free margin kita yaitu sebesar 18,19. Oke, kita coba hitung. Oke, kita nolkan dulu. Dimana saldo kita sebesar 5,07 USD. Kemudian dikurangi dengan margin. Di sini margin kita 5,0. Oke. Kemudian karena posisi kita sedang profit, maka ditambah. Ditambah dengan 18,12. Maka hasilnya adalah 18,19. Nah, ini merupakan nilai margin bebas kita ataupun free margin. Free margin ini diperoleh dari saldo, dikurangi dengan margin, kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan posisi yang sedang kita buka. Oke. Saldo kita 5 USD, kemudian dikurangi dengan margin sebesar 5 USD, kemudian ditambah dengan 7,83 USD, ditambah dengan 10,29 USD. Sehingga nilainya adalah nilai margin bebas kita, ialah 18,19. Oke. Ini untuk menghitung berapa margin bebas yang kita miliki. Yaitu, sekali lagi saldo dikurangi dengan margin, kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan posisi yang sedang kita buka. Kalau posisinya minus, maka dikurangi dengan minus yang sedang kita alami. Oke. Selanjutnya yaitu kita bahas yang tingkat margin level. Oke. Nah, tingkat margin ini merupakan hasil daripada ekuitas dibagi dengan margin, kemudian dikali dengan 100%. Di mana di sini kita memiliki margin level ataupun tingkat margin sebesar 463,80. Coba kita buktikan. Sekali lagi, yang namanya margin level ataupun tingkat margin itu hasil dari ekuitas dibagi dengan margin, kemudian dikali dengan 100%. Oke. Ekuitas kita di sini 23,19. 23,19. Oke. Kemudian dibagi dengan margin, di mana margin kita 5, 5 USD. Oke. Ups. Kita ulangi lagi. Ekuitas kita sebesar 23,19. Kemudian dibagi dengan 5, 5 ini margin. Oke. 4,638. Kemudian dikali dengan 100%. Dan hasilnya 463,8. Oke. Sesuai dengan yang ada di keterangan ini. Sekali lagi, tingkat margin itu diperoleh dari ekuitas. Oke. Ekuitas kita 23,19. Kemudian dibagi dengan margin. Margin kita 5, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung margin level kita. Kemudian yang terakhir yaitu margin. Nah, margin-margin ini biasa kita sendiri sebut dengan DP ataupun down payment. Uang muka ataupun uang jaminan yang kita gunakan untuk mentransaksikan, membeli, ataupun menjual sebuah mata uang. Oke. Di sini ada ilustrasi akun standar, satu lot, dan pair yang kita gunakan gold. Oke. Margin yang dibutuhkan yaitu sebesar 54,29 USD. Oke. Nah, jika saldo yang kita miliki di bawah daripada 54 USD, maka kita tidak bisa membuka perdagangan satu lot di gold. Oke. Sekali lagi, jika saldo yang kita miliki di bawah daripada 54 USD, maka kita tidak bisa melakukan perdagangan satu lot di gold. Oke. Ini jenis akunnya, akun standar. Kita lihat contoh yang ini. Nah, di sini kita membuka perdagangan USD-Kanada sebesar 0,15 lot. Oke. Dan margin yang dibutuhkan yaitu 5 USD. Dan saldo, saldo yang kita miliki lebih besar daripada margin yang harus disediakan untuk mentransaksikan USD-Kanada sebesar 0,15 lot. Oke. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai kontrak perdagangan ini, baik itu di gold, di forex, ataupun di oil. Saya kira cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe Forex Club Indonesia untuk mendapatkan video analisa teknikal dan analisa fundamental trading lainnya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.